Tiga warga di Kampung Ciletik, Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, tertimbun longsor pada Senin 24 Oktober 2022. Tanah longsor itu berasal dari tebing setinggi 10 meter dengan panjang 50 meter yang mengakibatkan dua rumah tertimbun. Berdasarkan keterangan dari saksi, awal kejadian longsor itu berbarengan dengan keluarnya air dan tanah yang menimbun jalan serta rumah. Akibat kejadian tersebut, tiga orang tertimbun hingga tewas korban di antaranya pasangan suami istri bernama Maman dan Mumu dan cucunya yang berusia 8 tahun. Saat kejadian, Maman sedang berada di dalam kamar, sedangkan Mumu sang istri sedang berada di ruang tengah bersama cucunya. Mumu dan cucunya ditemukan lebih awal, sementara sang suami, Maman, ditemukan sekitar 3,5 jam dari pencarian awal. Ketiga korban bencana longsor itu sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak untuk dilakukan autopsi. Meski ketiga korban bencana longsor itu berhasil ditemukan, namun petugas gabungan saat ini masih menunggu laporan, dikhawatirkan saat kejadian ada warga yang melintas. Terima kasih.